Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Yang saya hormati Bapak Ibu Jama'ah Kajian di Nurul Hayat Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Ini ada semester berapa ini? Tahun pertama dengan tahun Tahun pertama semua Pagi ini kita akan mencoba Untuk mengkaji tentang Apa tadi saya sampai lupa Menata ulang Ekonomi umat Islam Di tahun baru Islam Tema ini saya sampaikan Karena kita akan masuk tahun baru Islam Yang insya Allah tiba pada besok hari Selasa Pak Rabu Selasa ya Selasa malam Tema ini penting saya sampaikan Karena ekonomi bagi saya adalah Sesuatu yang sangat urgen Dalam membangun kekuatan umat Islam Kita ingat bahwa Nabi itu melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah Yang itu kemudian dirumuskan oleh sahabat Umar bin Khotob Sebagai awal penetapan tahun Hijriah Adalah dalam rangka untuk membangun komunitas yang berperadaban Jadi di Makkah itu Nabi sudah berusaha Tetapi tidak mampu Maka kemudian Nabi mendapatkan Wahyu untuk pindah Ke Madinah Karena saat itu Masyarakat Madinah Sudah siap Untuk menyambut Nabi Alasannya kenapa Di Makkah itu tidak bisa Sementara di Madinah bisa Di Makkah ini Masyarakatnya adalah pedagang Sementara di Madinah Masyarakatnya adalah Petani Psikologi pedagang Dengan petani itu Tidak sama Maka petani itu Dalam bahasa Arab Falah 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 itu artinya Orang yang beruntung Sangat identik dengan Adhan Hayya'alal Falah Mari kita menuju Keberuntungan Jadi Ada hubungan Antara panggilan sholat Dengan keberuntungan Ada hubungan Antara panggilan sholat Dengan keberuntungan Nanti kita kaji Di berikutnya Jadi Masyarakat Madinah itu Adalah Petani Dan bahasa Arabnya Adalah Falah Orang yang Beruntung Kenapa petani itu Disebut falah Orang yang beruntung Karena saya Kalau petani Saya menanam benih Apa yang saya lakukan Setelah itu Menunggu Menunggu nasib Ini nanti Tumbuh berbuah Ataukah mati Karena tanahnya Tandus Ataukah mati Karena kena banjir Ataukah mati Karena kena hama Tidak ada yang bisa dilakukan Oleh petani Selain menunggu Nasib Maka ketika Dia panen Dia Falah Berbeda dengan Pedagang Tidak bisa Dia hanya menunggu Dia harus Melakukan Sesuatu Yang bisa Mendatangkan Pembeli Ada promosi Ya kan Ada brosur Ada loncingnya Harganya Kemudian Bersaing di pasaran Lebih murah Barangnya Lebih bagus Pelayanannya Juga lebih Bagus Ada usaha Yang dilakukan Maka teologinya Keyakinannya Antara keyakinan Pedagang Dengan petani Tidak sama Pedagang ini Berharapnya Kepada Allah Lebih kuat Dibandingkan Petani itu Berharapnya Kepada Allah Lebih kuat Dibandingkan Pedagang Nah itulah Yang kemudian Ketika Nabi mengajak Para pedagang Di Maka Untuk masuk Islam Mereka tidak Mau Karena selama ini Mereka tidak perlu Tuhan Sudah sukses Tetapi Di Madinah Mereka Membutuhkan Bimbingan Agar Supaya Kenal Dengan Tuhan Yang kemudian Dikenalkan Oleh Nabi Muhammad Kepada Allah Nah orang Yang punya Teologi semacam itu Seperti Masyarakat Madinah Bisa Diajak Untuk Membangun Peradaban Maka Nabi Hijrah Sudahlah Maka Tidak bisa Pindah Ke Madinah Madinah Saat itu Nama kotanya Adalah Yathrib Maka Supaya Mentalnya Itu mental Orang kota Maka Dirubah Namanya Menjadi Madinah Yang artinya Adalah Kota Mari kita Berubah Dari mental Deso Menjadi Mental Kota Mental Deso Menjadi Mental Kota Jadi kita Kalau ingin Berperadaban Mentalnya Harus mental Orang kota Jangan Seperti bonek Itu mental Deso Ya kan Sukanya Tawuran Ya maksudnya Mental Mental kota Adalah Bagaimana Kita sudah Harus Menata Hidup Lebih rapi Lebih Disiplin Lebih Menghargai Waktu Menghormati Orang Lain Dan Seterusnya Maka Ketika Nabi Hijrah Kemadina Yang Dibangun Pertama Kali Adalah Masjid Masjid Kenapa Masjid Dalam rangka Tadi Mempertahankan Psikologi Petani Supaya Dia ini Merasa Bukan Apa-apa Kalau ada Masjid Maka ada Tempat Sujud Bayangkan Orang itu Disuruh Sujud Di depan Kita Kalau lagi Sujud Itu kan Mohon maaf Ada pantatnya Orang Ada kakinya Orang Kita mau Disitu Mencium Mencium Lantai Itu Mau Itu dalam Rangka Untuk Menekan Psikologi Kita Supaya Kita ini Tidak Sombong Beda Dengan Yang Dimakang Mereka Bangga Dengan Sebagai Suku Quresh Mereka Pedagang Sukses Mereka Kaya Sementara Nabi Dari Keluarga Miskin Meskipun Sukunya Juga Sama-sama Quresh Maka Kemudian Nabi Membangun Masjid Setelah Masjid Dibangun Nabi Membangun Rumah Aturan Yang Dibuat Oleh Nabi Ketika Membangun Rumah Adalah Tidak Boleh Terlalu Tinggi Pertama Itu Yang Kedua Atap Tidak Boleh Terlalu Berat Supaya Nanti Kalau Ada Angin Tidak Roboh Yang Ketika Harus Ada Pintu Dan Jendela Jadi Merumuskan Rumah Ada Pintu Dan Jendela Itu Nabi Ada Pintu Ada Jendela Supaya Ada Udara Yang Masuk Ada Wantulan Matahari Yang Masuk Kemudian Harus Ada Ruang Tamunya Maka Rumah Tidak Boleh Terlalu Sempit Harus Yang Sedangan Sehingga Ada Ruang Tamu Tujuannya Apa Kalau Ada Musafir Yang Lewat Bisa Disuruh Mampir Dan Bisa Menginap Di Ruang Tamu Itu Nabi Mengajarkan Begitu Jangan Terlalu Luas Supaya Tidak Mubazir Sekarang Kan Kita Ini Berlomba Untuk Rumahnya Yang Luas Fungsinya Tidak Ada Akhirnya Setan Masuk Disitu Ada Hantunya Misalnya Begitu Atau Kita Rumah Kita Dipas Dikasih Pager Sehingga Jangankan Musafir Tetangga Saja Nyari Kita Susah Nabi Tidak Mengajarkan Begitu Setelah Itu Nabi Merumuskan Bahwa Masjid Sebagai Tempat Untuk Membangun Kekuatan Ekonomi Maka Nabi Menyiapkan Lahan Di depan Masjid Itu Untuk Berjualan Barangkali Nurul Hayat Itu Sekarang Meniru Nabi Itu Ya kan Kalau Saya Ngisi Minggu Itu Hari Ahad Pagi Mereka Jualan Buku Nabi Itu Dilakukan Mari kita Membangun Kekuatan Kekuatan Ekonomi Kita Berjualan Di depan Masjid Kemudian Yang Membeli Adalah Teman Teman Kita Sendiri Saling Menopang Ekonomi Orang Lain Tetapi Jangan Lupa Iza Nudia Lissolati Disitu Kan Mi Yaumil Jum'ati Karena Kasusnya Adalah Pada Hari Jum'at Fas'aw Ila Zikrillahi Wadharul Bayar Ya Jualan Jualan Tapi Waktunya Sholat Harus Sholat Yang itu Sekarang Kalau kita Di Saudi Itu Dilakukan Kalau sudah Adhan Allahu Akbar Semua Toko Tutup Semuanya Sholat Habis Sholat Buka Lagi Kita Kan Mau Adhan Mau Tidak Tetap Buka Bahkan Tidak Sholat Maka Rizkinya Tidak Sama Rizkinya Tidak Sama Nah Ini Sebagai Pendahuluan Nah Saya Teringat Dengan Ayat Al-Quran Yang Berbunyi Begini Dan Takutlah Kalian Khawatirlah Kalian Yahshah Yahshah Itu Sudah Peringatan Paling Tinggi Dalam Bahasa Arab Khawatirlah Waspadalah Mungkin Begitu Bahasanya Waspadalah Kalau Kalian Ini Meninggalkan Generasi Yang Lemah Lemah Di Sini Lemah Secara Ekonomi Lemah Dari Sisi Pendidikan Kalau Dulu Lemah Secara Fisik Karena Dulu Itu Masanya Peperangan Sekarang Ini Lemah Secara Ekonomi Lemah Di Bidang Pendidikan Harus Khawatir Kita Maka Tidak Boleh Kita Meninggalkan Generasi Yang Miskin Meninggalkan Generasi Yang Bodoh Kenapa Karena Islam Tidak Mengajarkan Kita Untuk Meminta Minta Saya Ulangi Lagi Islam Tidak Mengajarkan Kepada Kita Untuk Meminta Minta Tidak Ada Dalam Ayat Al-Quran Maupun Hadis Siapa Yang Miskin Tidak Jadi Orang Meminta Minta Tidak Ada Ayat Al-Quran Mobil Beli Rumah Beli Tanah Kawin Lagi Kalau Laki Laki Kalau Ibu Belanja Ini Kemal Kan Begitu Ya Pikirannya Kalau Laki Banyak Uang Tetapi Ayat Al-Quran Mengajarkan Falias Taufif Jangan Dihambur Hamburkan Wa Mangkana Fakiron Siapa Yang Miskin Yang Fakir Falyak Kul Bil Ma'ruf Hendaklah Makan Apa Adanya Makan Apa Adanya Jadi Jangan Minta Minta Gak Ada Ajarannya Minta Yang Miskin Itu Makan Apa Adanya Maka Tadi Yang Kaya Ini Jangan Diambur Dihamburkan Uangnya Karena Disana Ada Yang Miskin Harus Diberikan Kepada Mereka Yang Miskin Sebagian Dari Harta Kita Karena Yang Ngasih Rizki Itu Adalah Allah Jadi Ibaratnya Begini Allah Ngasih Rizki Itu Kalau Ini Misalnya Ada Uang 10 Juta Meskipun Uang Ini Ada Di Depan Saya Kalau Allah Tidak Menghendaki Ini Adalah Milik Saya Tidak Akan Sampai Kalau Ada Uang 10 Juta Uang Itu Ada Di Jakarta Atau Dimana Kalau Allah Mentakdirkan Itu Uang Adalah Untuk Kita Uang Itu Akan Sampai Jadi Rizki Itu Allah Yang Ngatur Maka Saya Sering Mengatakan Kalau Kajiannya Teologi Adalah Dalam Hidup Kita Ini Ada Yang Disebut Dengan Wilayah Allah Ada Yang Disebut Dengan Wilayah Manusia Kita Menikah Mencoba Untuk Ingin Punya Anak Maka Kita Bikin Anak Ada Yang Jadi Ada Yang Tidak Nah Bikin Anak Itu Wilayah Manusia Kalau Tidak Bikin Tidak Jadi Tetapi Jadi Atau Tidak Itu Wilayahnya Allah Maka Banyak Yang Sudah Menikah Sikan Puluh Tahun Tidak Punya Keturunan Malah Ada Yang Coba Jadi Menikah Apa Namanya Di Luar Nikah Itu Jadi Karena Allah Yang Bikin Allah Yang Menciptakan Buka Usaha Sama Buka Toko Konter HP Misalnya Barang Yang Dijual Sama Harganya Sama Satu Pembelinya Banyak Satu Tidak Ada Pembeli Buka Toko Itu Wilayah Manusia Tetapi Rizki Wilayah Allah Maka Kita Mari Meminta Hanya Kepada Allah Kita Kembali Lagi Kemudian Dalam Hadis Kita Temukan Nabi Bersabda Sesungguhnya Allah Allah Mencintai Hambanya Yang Kaya Tetapi Yang Bertakwa Dan Tidak Menunjukkan Kekayaannya Maksudnya Tidak Sombong Sekarang Ini kan Musimnya Agik Tunjukkan Agik Yang Mahal Misalnya Itu Berarti Tidak Kofiyah Atau Punya Gelang Emas Banyak Kerencang Jadi Harus Bunyi Supaya Orang Lihat Itu Tidak Disukai Oleh Allah Jadi Allah Mencintai Hambanya Yang Kaya Tidak Ada Jadi Dari Ayat Al-Quran Dan Hadis Ini Sudah Bisa Kita Tangkap Bahwa Menjadi Kaya Itu Penting Menjadi Kaya Itu Penting Sebab Begini Sekarang Ini Dunia Ekonomi Sudah Dikuasai Oleh Cina Kemarin Saya Ketamuan Orang Konjen Amerika Dia Tidak Pernah Bawa HP Kita Kalau Berkunjung Ke Konsulat Amerika Itu HP Kita Tidak Boleh Dibawa Masuk Foto Foto Disitu Tidak Boleh Kemudian Kami Bertanya Kenapa Kami Takut Disadap Oleh Cina Karena Cina Ini Menjadi Kekuatan Dunia Baru Kekuatan Baru Dalam Dunia Ekonomi Dulu Jepang Tetapi Sekarang Sudah Tidak Karena Generasinya Sudah Generasi Lemah Jepang Jepang itu Maju Setelah Peristiwa Perang Dunia Kedua Generasinya Kuat Disiplin Semangat Setelah Dia Kaya Generasinya Lemah Kerjaannya Hanya Operasi Plastik Berfoya Berfoya Jalan 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 Maka Kalau Semua Jalan Jalan Ketempat Wisata Di Sekitar Dunia Ini Ketemu Yang Namanya Orang Jepang Numpuk Disana Orang Jepang Di Mesir Banyak Wisatawan Jepang Di Turki Wisatawan Jepang Di Australia Wisatawan Semuanya Wisatawan Tidak Ada Yang Kuliah Atau Apa Wisatawan Jalan Jalan Menghabiskan Uang Maka Kemudian Karena Generasi Itu Lemah Disusul Dia Oleh Orang Korea Sekarang HP kita Itu Kan Banyak Produksi Korea Tetapi Setelah Itu Generasinya Juga Lemah Sekarang Maka Sekarang Disusul Oleh Cina Yang Kerja Keras Itu Oke Kami Berharap Ini Generasinya Yang Tangguh Tangguh Jangan Menjadi Generasi Yang Lemah Tadi Jangan Meninggalkan Generasi Yang Lemah Lemah Mentalnya Lemah Fisiknya Semuanya Lemah Karena Mentalnya Lemah Jadi Maka Supaya Kita Ini Bisa Mengejar Persaingan Ekonomi Itu Nabi Nabi Mengajarkan Dalam Bentuk Doa Allahumma Ini A'udzubika Minal Ajizi Wal Kasal Apa Namanya Ajazun Itu Lemah Jadi Orang Tua Yang Sudah Lemah Itu Namanya Ajus Orang Sepuh Usianya Sudah Usia Tua Kemudian Fisiknya Lemah Maka Maka Bahasa Arab Adalah Ajus Sama Kita Masih Muda Tetapi Lemah Julukannya Juga Ajus Dalam Bahasa Jawanya Ajur Ajus Minal Ajizi Wal Kasal Lemah Dan Juga Malas Gak Boleh Malas Maka Dalam Islam Selalu Disampaikan Orang Kaya Tidak Mau Bekerja Dosa Orang Kaya Tidak Mau Bekerja Dosa Orang Kaya Mau Bekerja Dapat Pahala Orang Miskin Mau Bekerja Dan Tetap Miskin Tetap Dapat Pahala Orang Miskin Tidak Mau Bekerja Tambah Susah Ya Sudah Miskin Tidak Mau Bekerja Tambah Susah Tidak Usah Bahas Dosanya Pokoknya Tambah Susah Begitu Jadi Tambah Susah Maka Harus Bekerja Harus Bekerja Karena Nabi Berdoa Allahumma Inni A'udzubika Minal Ajaziwal Kasal Jangan Sampai Lemah Dan Jangan Sampai Malas Penyakit Kegagalan Itu Adalah Malas Ya Belajar Dari Jepang Dengan Korea Sekarang Sudah Disusul Oleh Cina Sampai Amerika Sudah Ketakutan Kemarin Siang Kami Kedatangan Tamu Itu Ya Maka Membangun Ekonomi Adalah Bagian Daripada Membangun Peradaban Islam Membangun Ekonomi Bagian Daripada Membangun Peradaban Islam Ya Nah Sekarang Bagaimana Kita Supaya Bisa Bersaing Dalam Dunia Ekonomi Pertama Dalam Ayat Al-Quran Ada Bunyi Begini Ucapan Yang Baik Itu Dan Ampunan Lebih Baik Daripada Sodakoh Tetapi Diikuti Dengan Ucapan Yang Tidak Baik Nih Saya Nyumbang 100 ribu Saya Nyumbang Satu Juta Ambil Sana Ya Nyumbang Tetapi Omongannya Yang Enak Tapi Itu Masih Lebih Baik Sudah Tidak Nyumbang Omongannya Tidak Enak Kan Banyak Di sekitar Kita Itu Kalau Usul Banyak Giliran Nyumbang Ya Itu Gak Mau Dia Nyumbang Tetapi Ucapan Yang Baik Itu Lebih Baik Daripada Ngasih Tetapi Omongannya Tidak Baik Artinya Adalah Bahasa Komunikasi Dalam Berbisnis Itu Yang Baik Coba Sekarang Kita Bandingkan Kita Masuk Di Toko Yang Dipegang Oleh Orang Cina Dengan Yang Dipegang Oleh Peribumi Enakan Mana Pelayanannya Orang Cina Dalam Rangka Apa Menarik Hati Pembeli Supaya Mau Membeli Dilayani Membeli Apa Oh ini Ada yang Lebih Bagus Kita Tidak Mau Tetap Sabar Dia Kalau Kita Tidak Jadi Beli Apa Tidak 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 Pilih Pilih Tidak Ada Lagi Yang Tidak Enak Bapak Bawang Berapa Tidak Enak Itu Kaulum Ma'rufun Yang Kedua Adalah Tentang Takaran Kita Harus Jujur Takaran Kita Harus Jujur Ayatnya Kan Ada Itu Wa Awful Kaila Gimana Wa Awful Kaila Wa Awful Kaila Iza Kiltum Wazinu Bilkistosil Mustaqim Wa Awful Kaila Ya Timbangannya Itu Harus Diperbaiki Ditepati Iza Kiltum Ketika Kalian Sedang Menimbang Sedang Berbisnis Wazinu Bilkistosil Mustaqim Menimbangnya Itu Juga Harus Dengan Ya Kejujuran Keseimbangan Di Wonokromo Itu Kan Ada Pasar Tradisionalnya Kita Pernah Melakukan Penelitian Disana Ada Namanya Pengawas Pasar Bahasa Arabnya Itu Hizbah Kita Ngecek Timbangannya Para Pedagang Itu Ternyata Macem-macem Ada Yang Diganjel Ada Tidak Diganjel Tetapi Statnya Sudah Njomplang Ada Itu Tidak Njomplang Tidak Diganjel Tapi Kalau Nimbang Disentuh Dikit Langsung Itu Jadi Pas Kita Nimbang Itu Normal Tetapi Dia tekan Begini Cedek Kelebihannya Banyak Maka Dikurangi Itu Tidak Tau Gimana Itu Caranya Tapi Itu Yang Dilakukan Itu Tidak Boleh Nah Itu Kalau Kita Lakukan Kita Tidak Bisa Bersaing Dengan Orang Lain Karena Kita Sudah Melakukan Kecurangan Ya Ada Ayat Yang Lain Wailul Mutaffifin Alladzina Iza Ktaalu Alannasi Yastaufun Wa Iza Kaluhum Awazanuhum Yuk sirun Apa Mutaffifin Itu Orang Orang Yang curang Celaka Orang curang Itu Gak Hanya Di Akhirat Di Dunia Juga Celaka Maka Yakinlah Bahwa Kita Ini Kalau Berbisnis Dengan Cara Yang Jujur Kita Akan Mendapatkan Keuntungan Karena Allah Sudah Berjanji Yang Maha Kullah Riba Wa Yurbis Sotakot Gak Usah Berperilaku Riba Tambah Rugi Tetapi Kalau Kita Bisnisnya Jujur Allah Sudah Meribahkan Supaya Enak Itu Meribahkan Yurbis Sotakot Sudah Dilipat Dandakan Oleh Allah Itu Yakin Sudah Jadi Kalau Bapak Ibu Semua Kalau Berbisnis Jangan Curang Karena Itu Yang Bikin Bisnis Kita Hancur Justru Kalau Bisa Diimbangi Dengan Timbangan Yang Lebih Murah Karena Allah Akan Melipat Gandakan Yurbis Sotakot Gak Usah Bermain Riba Allah Akan Meribahkan Sampai Begitu Artinya Allah Akan Melipat Gandakan Kalau Cara Kita Adalah Jujur Yang Yang Ketiga Barang Yang Dijual Harus Halalan Tohibah Nah Kelebihan Peradaban Islam Itu Disini Di Kita Itu Tidak Hanya Bersih Tetapi Juga Suci Jenengan Kalau Ke Negara Barat Atau Ke Hongkong Itu kan Toiletnya Bersih Tetapi Tidak Ada Yang Suci Tidak Ada Airnya Hanya Menyiapkan Tisu Hanya Menyiapkan Tisu Jadi Tisu Itu Bukan Untuk Seperti Kita Tisu Itu Untuk Istinjak Ya Gimana Rasanya Istinjak Pakai Tisu Pokoknya Kita Itu Susah Kalau Ke Negara Negara Itu Karena Di Toiletnya Tidak Ada Air Yang Ada Tisu Saya Pernah Buka Kran Itu Wuduk Kaki Saya Naikkan Dimarahi Jadi Lantai Itu Tidak Boleh Basah Tidak Boleh Ada Tetes Airan Yang Jatuh Di Lantai Itu Kan Susah Gimana Mau Wuduk Bersuci Apalagi Membersihkan Hadas Hanya Menyiapkan Tisu Jadi Kenal Bersih Tetapi Tidak Suci Kita Ini Tidak Hanya Bersih Tetapi Suci Meskipun Sering Yang Kita Temukan Suci Tetapi Tidak Bersih Begitu Ya Suci Tetapi Tidak Bersih Di Kita Ini Tidak Hanya Mengenal Makanan Sehat Tetapi Juga Halal Ibnu Sina Mengatakan Semua Semua Makanan Yang Halal Menyehatkan Maka Jangan Takut Kemarin Ada Orang Cina Yang Datang Ke Kita Dihabis Operasi Ginjal Kencing Batu Istilahnya Kencing Batu Kita Tanya Kenapa Sampai Kena Begitu Jadi Dia Dioperasi Gagal Dioperasi Lagi Sukses Tapi Separuh Separuh Masih Karena Operasi Ketiga Dia Harus Sesar Karena Batunya Katanya Agak Besar Dia Cerita Karena Kata Dokternya Sering Mengkonsumsi Daging Babi Dan Jerawan Jerawan Bapak Ibu Yang suka Jerawan Mulai Sekarang Dihentikan Kalau Tidak Mau Operasi Jerawan Itu Tidak Ada Yang Bisa Melunturkan Kecuali Satu Minuman Anggur Merah Minuman Anggur Merah Jadi Yang Bisa Melunturkan Jerawan Itu Hanya Itu Masa Kita Habis Makan Jerawan Kemudian Mabuk Tidak Mungkin Jerawan Sama Daging Babi Maka Daging Babi Itu Paketnya Adalah Wine Itu Anggur Merah Di Kita Kata Ibnu Sina Semua Yang Halal Itu Menyehatkan Semua Yang Halal Itu Menyehatkan Sebab Kata Ibnu Sina Kalau Kita Ini Tidak Mengkonsumsi Salah Satu Makanan Itu Ada Bagian Tubuh Kita Yang Tidak Makan Sehingga Kadang Kita Ini Kena Diabet Oleh Dokter Tidak Boleh Mengkonsumsi Ini Iya Kita Mengobati Diabet Tetapi Bikin Penyakit Lain Diabet Sembuh Muncul Penyakit Yang Lain Maka Dokter Yang Baik Kalau Kita Mengikuti Pendapat Ibnu Sina Itu Tetap Diperbolehkan Kita Makan Daging Kambing Makan Yang Tidak Boleh Adalah Walatus Rifu Berlebihan Dan Kelebihan Allah Ini Menciptakan Segala Makanan Dan Minuman Untuk Kita Yang Tinggal Di Kondisi Geografis Tertentu Di Arab Itu Hanya Ada Pohon Kurma Yang Bisa Tumbuh Pohon Kurma Itu Adalah Makanan Yang Membantu Kita Untuk Bisa Bertahan Ketika Tinggal Di Daerah Yang Tandus Maka Kalau Bapak Ibu Saudara Sekalian Haji Atau Umroh Supaya Fisiknya Kuat Makanlah Kurma Jangan Makan Tahu Dan Tempe Jangan Jangan Makan Tahu Dan Tempe Allah Sudah Menyiapkan Makanannya Adalah Kurma Coba Kita Amati Durian Itu Tumbuhnya Dimana Di Tempat Yang Kondisinya Sejuk Dingin Itu Supaya Kita Ini Punya Kehangatan Ketika Tinggal Di Yang Panas Makan Durian Tiga Buah Teman Saya Itu Kasus Besoknya Tidak Bisa Bangun Stroke Dua Tahun Sekarang Alhamdulillah Sudah Sembuh Penyembuhannya Apa Hanya Membaca Istighfar Hanya Membaca Istighfar Dua Tahun Membaca Istighfar Sekarang Kalau Melihat Durian Bencinya Luar Biasa Dulu Tiga Buah Dimakan Sendiri Malam Paginya Tidak Bisa Bangun Stroke Halalan Tohibah Semua Yang Halal Itu Boleh Dikonsumsi Yang Tidak Boleh Berlebihan Maka Rakus Itu Yang Bikin Penyakit Rakus Itu Yang Bikin Penyakit Nah Dari Yang Kita Sampaikan Tadi Adalah Kita Kembali Kepada Tema Bahwa Menjadi Kaya Itu Penting Tetapi Dengan Cara Yang Baik Allah Itu Gheniyun Allah Itu Kaya Dan Allah Itu Juga Mughni Memberikan Kekayaan Kepada Kita Semua Maka Maka Bagi Kita Supaya Bisnis Kita Baroka Ekonomi Kita Juga Tetap Baik Maka Ketika Ada Panggilan Adhan Hayya Alas Sholah Hayya Alal Falah Jadi Sholat Maka Menuju Keberuntungan Kata Kuncinya Adalah Sholat Jangan Ditinggalkan Sudahlah Yakin Yakin Sholat Itu Jangan Ditinggalkan Itu Yang Membawa Keberuntungan Jangan Mempermaikan Sholat Hafidhu Alas Sholat Hafidhu Alas Sholawati Was Sholatil Ustah Sholat Sunatnya Itu Juga Harus Dilakukan Meskipun Penafsiran Ustah Itu Ada Menafsirkan Sholat Duhur Karena Saat Itu Panas Ada Sholat Asar Sholat Ishak Macem-macem Tidak Usah Berdebat Di Wilayah Itu Yang Penting Sholat Dijaga Ditambah Dengan Sholah Sunnah Maka Kemudian Ada Sholat Untuk Mendatangkan Rizki Bahasa Saya Sholat Pesugian Sholat Apa Itu Sholat Duhah Karena Memang Ayatnya Disitu Wadduha Wallayli Iza Saja Mawadda'aka Rabbuka Wama Qola Walal Akhiratu Khairul Laka Minal Ula Walas Sauf Yutika Rabbuka Fatardo Terus Alam Yajitka Yatiman Fa'awa Wajataka Dolan Fahda Jadi Nabi Muhammad Saat itu Gelisah Beliau Gelisah Kok Tidak Datang Wahyu Biasanya Turun Wahyu Maka Turun Ayat Itu Dan Dalam Ayat Itu Allah Tidak Meninggalkan Kamu Wahai Muhammad Mawadda'aka Rabbuka Kemudian Ingat Wahai Muhammad Kamu Dulu Itu Miskin Kemudian Dibuat Kaya Jadi Nabi Itu Kaya Ketika Menjadi Nabi Kaya Maka Kaya Itu Menjadi Penting Syaratnya Disitu Apa Wajataka Ilang Fa'ana Fa'amal Yatima Fala Tak'ar Hati-hati Dengan Anak Yatim Jangan Menyakiti Anak Yatim Sayangi Anak Yatim Itu Allah Akan Menyayangi Kita Yang Kedua Apa Wa'amas Sayla Fala Tanhar Jangan Mengusir Pengemis Kiai Saya Dulu Berpesan Jangan Mengusir Pengemis Kalau Ada Pengemis Datang Seberapapun Kemampuan Kita Kasih Dia Doanya Pengemis Itu Mustajab Saya Punya Teman Beliau Seorang Kiai Punya Pesantren Kalau Di akhir Tahun Di total Santri Yang Tidak Membayar SPB Kemarin Ketemu 800 Juta Lebih Kata Kepala Sekolah Kita Tahan Ijasahnya Kata Kiainya Jangan Berikan Ijasahnya Kita Ini Kaya Karena Doanya Wali Santri Yang Punya Hutang Kalau Saya Dihutangi 800 Tidak Dikembalikan Saya Geblak Tapi Kiai Ini Tidak Prinsipnya Apa Tadi Saya Ini Kaya Kata Beliau Pesantren Ini Kaya Karena Doanya Wali Santri Yang Punya Hutang Kembalikan Ijasahnya Tahun Yang Lalu 400 Berapa Tahun Sekarang Dua Kali Lipat 800 Ya Allah Kalau Sayang Geblak Ini Tidak Luar Biasa Maka Kemudian Saya Menemukan Teori Bahwa Penyakit Manusia Itu Ada Dua Satu Penyakit Fisik Yang Kedua Penyakit Non Fisik Penyakit Fisik Itu Yang Merasakan Kita Yang Sakit Orang Lain Tidak Merasakan Saya Sakit Gigi Itu Penyakit Fisik Saya Sakit Luar Biasa Orang Lain Tidak Bisa Merasakan Maka Saya Seringkali Tidak Bisa Menangkap Ketika Wisata Kuliner Mengatakan Oh Makanannya Ini Manyus Manyus Itu Kayak Apa Saya Tidak Tau Oh Makannya Ini Ajib Ajib Itu Kayak Apa Saya Tidak Tau Karena Fisik Yang Tau Rasanya Yang Merasakan Tapi Ada Penyakit Yang Non Fisik Ngutang Tidak Mau Bayar Itu Penyakit Non Fisik Yang Sakit Yang Ngutang Tidak Bayar Tidak Merasakan Sakit Dia Yang Sakit Siapa Yang Dihutangi Lihat Orangnya Sudah Jengkelnya Luar Biasa Ini Sudah Berbulan Bulan Tidak Bayar Hutang Tidak Nyapa Lagi Yang Bersangkutan Tidak Sakit Kita Yang Sakit Itu Bedanya Kita Dengan Nabi Kalau Nabi Itu Kan Basam Basam Itu Murah Senyum Orang Susah Lihat Nabi Langsung Sembuh Kita Ini Tidak Kadang Awalnya Seneng Lihat Orang Jadi Susah Kan Banyak Orang Bikin Kita Susah Lihat Wajahnya Sudah Susah Makanya Kita Tidak Diangkat Menjadi Nabi Karena Tidak Bisa Menjadi Nabi Yang Basam Jadi Begitu Jadi Yang Ketiga Apa Wa Amma Bin Amati Rabbika Fahad Nikmat Allah Itu Harus Dihadis Disebarkan Bentuknya Bagi Kepada Orang Lain Berbagi Mohon Maaf Orang Cina Itu Kalau Pinjem Di Bank Berapapun Itu Dikasih Tidak Perlu Ada Jaminan Sertifikat Tanah Kita Ini Kan Kalau Minjem Susah Sekali Di Bank Yang Ditanya Sertifikat Tanah Mana Sertifikat Rumah Mana Sertifikat Kendaraan Mana Daftar Gaji Mana Sulit Luar Biasa Nah Teman-teman Bank Ini Kalau Berkunjung Ke Fakultas Kita Tanya Kenapa Begitu Pak Iya Pak Memang Di Bank Itu Ada Aturan Begini Kalau Ada Orang Pinjam Lihat Warna Kulitnya Lihat Warna Kulitnya Kalau Kulitnya Itu Putih Dan Jenis Milik Orang Cina Permudah Dia Kalau Warna Kulitnya Peribumi Persulit Dia Itu Prinsipnya Bank Jadi Kalau Anda Pinjam Di Bank Lihat Warna Kulitnya Ngaca Dulu Masih Hitam Atau Sudah Putih Lah Saya Baru Tahu Itu Kenapa Begitu Bukan Karena Warna Kulitnya Pak Pertama Karena Semangat Kerjanya Orang Cina Yang Luar Biasa Meskipun Ada Yang gagal Tetapi Mayoritas Mereka Sukses Ulet Ya Yang Kedua Mereka Kalau Usaha All Out Tidak Setengah Setengah Yang Ketiga Mereka Mau Berbagi Kepada Orang Dibang Nah Itu Yang Terakhir Yang Penting Minjem 500 Juta 400 Dibawa Pulang 100 Juta Ditinggal Kita Kita Kalau Pinjem 500 Juta Tidak Ada Yang Ditinggal Tidak Ada Yang Ditinggal Itu Kata Orang Bang Itu Yang Disebut Dengan Fahad Berbagi Maka Allah Kemudian Mengatakan Dalam Ayat Yang Lain Man Dalladhi Yukaridullaha Qardun Hasana Fayudhaifahu Lahu Ad'afang Kathira Siapa Yang Mau Meminjami Apalagi Pinjaman Itu Di Jalan Allah Akan Dilipat Gandakan Oleh Allah Naruh Infak Di Nurul Hayat Dijamin Hidup Nya Akan Enak Ada Ayat Yang Lain Gimana Inna Sayakum Lashatta Fa Amma Man Ata Wattako Was Sesungguhnya Usaha kalian Wahai manusia Itu Bermacam Macam Ada Yang Jadi Petani Pedagang Guru Apalagi Pengacara Politisi Macam Macam Rizki Allah Itu Tidak Datang Dari Langit Uang 10 Juta Tidak Tetapi Melalui Orang Lain Melalui Orang Lain Guru Itu Rizkinya Dari Santrinya Orang Buka Toko Rizkinya Dari Pembelinya Politisi Rizkinya Dari Pemilu Pengacara Rizkinya Dari Orang Yang Kena Kasus Hukum Rizkinya Begitu Yang Paling Tidak Enak Jadi Dokter Rizkinya Dari Orang Sakit Maka Doa Yang Paling Tidak Baik Ketika Saya Sampai Kepada Para Dokter Doa Jenengan Semua Doa Ya Allah Beri saya Rizki Itu Artinya Ya Allah Bikin Semua Orang Sakit Marah Mereka Ya kan Rizkinya Dari Orang Sakit Kalau Tidak Ada Yang Sakit Siapa Yang Mau Diobati Ya kan Maka Harus Inna Sayakum Lashyatta Fa Amman A'to Siapa Yang Suka Memberi Wat Tako Dan Pasrah Kepada Allah Tentang Rizki Sudahlah Bolehlah Kita Ini Menghitung Berapa Pemasukan Setiap Bulan Berapa Pengeluaran Saya Sampai Sekarang Tidak Pernah Menghitung Penghasilan Saya Berapa Pengeluaran Saya Berapa Saya Tidak Tahu Tidak Berani Saya Ngitung Tahu Saya itu Menikah Gaji Saya 700 Ribu Kemudian Saya Harus Apa Namanya Saat Itu Saya Harus Mengeluarkan Setiap Bulan Itu Uang 600 Ribu Sisanya 100 Ribu Istri Saya Bilang Sini Saya Ngatur Uang Tidak Usah Kenapa Sudahlah Tidak Tahu Istri Saya itu Kalau Gajinya 700 Ribu Tinggal 100 Ribu Apa Mau Diatur Sampai Sekarang Sudah Pokoknya Ada Kebutuhan Silahkan Ambil Uang Kalau Tidak Ada Falyakul Bil Ma'ruf Tadi Makan Apa Adanya Kalau Lagi Banyak Rizki Sudah Tahan Tidak Usah Macem-macem Sesuai Dengan Kebutuhan Bukan 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 Keinginan Wat Tako Itu Wasad Tako Bil Husna Yakin Percaya Akan Adanya Pembalasan Allah Fasanu Yasiruhu Lillisro Akan Dimudahkan Oleh Allah Jalan Menuju Kemudahan Jadi Kalau Ingin Jalan Hidupnya Mudah Sukalah Bersedekah Atau Memberi Tidak Hanya Dalam Bentuk Materi Tetapi Juga Bantuan Fisik Menyenangkan Orang Lain Sehingga Senyum Itu Sudah Bagian Daripada Sedekah Orang Kaya Itu Kalau Punya Mas Allah Mengadu Kepada Kita Yang Dibutuhkan Bukan Uang Orang Kaya Datang Kita Saya Lagi Susah Ini Tolong Dibantu Bukan Uang Yang Dicari Tetapi Bagaimana Menyenangkan Menghiburnya Kalau Kita Lagi Di Perusahaan Mudahkan Urusan Orang Lain Mudahkan Urusan Orang Lain Wa Amma Membahila Sebaliknya Siapa Yang Bahil Kikir Medit Meleki Apalagi Itu Meleki Betul Wastagna Wa Kazabab Bilhusna Fasanu Yassiruhu Lilusra Kami Mudahkan Kata Allah Tetapi Menuju Jalan Kesulitan Tambah Sulit Hidupnya Tambah Sulit Maka Kalau Ada Lahan Untuk Parkir Orang Lain Di Halaman Rumah Kita Beri Kesempatan Mereka Untuk Parkir Insyaallah Itu Ikut Memudahkan Usaha Kita Jangan Dikasih Batu Besar Orang Yang Parkir Disitu Kemudian Banyak Dikempesi Dikasih Paku Besok Usahanya Tambah Sulit Kita Ini Tidak Tau Kondisi Rizki Kita Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Rizki Itu Kayak Air Hujan Kadang Tiba-tiba Turun Dut Kadang Hilang Rizki Juga Begitu Kadang Posisinya Kaya Kadang Posisi Miskin Tidak Ada Orang Kaya Enak Terus Miskin Terus Juga Kadang Ada Kadang Tidak Ada Jelas Terakhir Saya Berdoa Mudah-mudahan Semua Kita Ini Diberi Allah Rizki Yang Melimpah Dan Barokah Kaya Itu Penting Meskipun Banyak Orang Kaya Merasa Tidak Enak Tidak Nyaman Pernah Kita Ini Isi Pengajian Di Rumah Orang Kaya Kendaraannya Ada Tujuh Ada Alfa Sopirnya Saja Dikasih Innova Sopirnya Itu Dikasih Innova Saya Pertanya Kok Ada Yang Innova Pak Itu Untuk Mobil Dinas Sopir Saya Masya Allah Wah Hebat Sampan Hebat Apanya Wah Enak Hidupnya Kata Siapa Saya Setiap Hari Mikir Bayar Utang Satu M Itu Kalau Saya Pikir Setruk Sudah Lama Saya Ternyata Orang Kaya Belum Tentu Enak Maka Yang Paling Enak Itu Kaya Baroka Hidupnya Enak Meskipun Ada Orang Miskin Merasa Enak Hidupnya Tetapi Tetap Enggak Enak Kan Jadi Orang Miskin Maka Kita Semua Ingin Hidupnya Kaya Karena Miskin Itu Tidak Enak Jadi Mudah Mudahan Hidup Kita Diberkai Oleh Allah Diberi Rizki Yang Melimpah Kemudian Kita Bisa Bersaing Dengan Umat Umat Yang Lain Di Bidang Ekonomi Sehingga Kita Tidak Menjadi Umat Yang Lemah Dijajah Oleh Bangsa Lain Silahkan Kalau Ada Ingin Yang Ditanyakan Dipersilahkan Baik Bersama Sekalian Kami Persilahkan Yang Mengajukan Pertanyaan Sesi Pertama Satu Dari Akhwan Akhwan Satu Satu Lagi Mungkin Satu Lagi Oke Tiga Terlebih Dahulu Kami Persilahkan Mas Fajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya pernah membaca Buku Beberapa Buku Tentang Tentang Apa Buku-buku Motivasi Training Motivasi Yang menjelaskan Bahwa Kekayaan Nabi Kekayaan Para Sahabat Benar-benar Besar Dan Hampir Milyoner Di Masanya Terus Di buku-buku Itu kan Menjelaskan Bahwa Kaya Itu juga Dianjurkan Oleh Nabi Tapi Ada Beberapa Beberapa Orang Yang Menganggap Bahwa Ya Sudahlah Kalau Beragama Berislam Ya Kita Pasra Tidak Perlu Sampai Mementingkan Kekayaan Atau Berusaha Sampai Berlebih-lebihan Seperti Milyoner Seperti itu Bagaimana Kita Menghadapi Seperti itu Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Supaya Tidak Lupa Langsung Dalam Khatis itu Ditemukan Doa Nabi Begini Allahumma Ahyini Miskinan Wa Amidni Miskinan Wahsyurni Fizumratil Masakin Ya Allah Hidupkan Saya Dalam Kondisi Miskin Ya Matikan Saya Dalam Kondisi Miskin Kumpulkan Saya Bersama Orang-orang Miskin Di surga Ini Orang Wah Berarti Yang Diancurkan Itu Miskin Bukan Kaya Tetapi Setelah Dilacak Ketemu Hadis Yang Lain Yang Saya Baca Tadi Innalaha Yuhibbul Abdal Ghaniyat Taqiyal Khafiya Sesungguhnya Allah Itu Mencintai Hembanya Yang Kaya Yang Bertakwa Dan Tawadu Tidak Menunjukkan Kekayaannya Tadi Kita Menjelaskan Ada Wilayah Allah Ada Wilayah Manusia Ada Orang Itu Tidak Ada Usaha Sama Sekali Tapi Kaya Ada Ada Yang Orang Usahanya Mati-matian Katanya Kepala Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Gimana Itu Kalau Jalan Kepalanya Di Bawah Tetapi Tetap Tidak Kaya Jadi Kaya Itu Kalau Allah Memberikan Kepada Kita Tidak Bisa Menolak Karena Allah Sudah Menetapkan Kita Menjadi Kaya Tidak Bisa Ditolak Tiba-tiba Memang Kaya Nah Dua Hadis Ini Kemudian Kita Gabungkan Ternyata Hadis Yang Doa Allah Ma'ah Ini Miskinan Itu Lebih Lemah Sanatnya Daripada Yang Inna Allah Yuhibbul Abdal Ghaniyat Taqiyyal Khafiya Ini Rawau Ahmad Wa Muslim Yang Tentang Kaya Itu Maka Kemudian Digabungkan Dua Hadis Ini Sudah Kita Hiraukan Mana Yang Lebih Kuat Tetapi Digabungkan Dalam Rangka Menemukan Pemaknaan Dari Dua Hadis Iya Nabi Berdoa Supaya Miskin Tetapi Tidak Berarti Memaksa Kita Hidup Miskin Tetapi Maknanya Adalah Kita Boleh Kaya Dan Kita Harus Kaya Tetapi Harus Khafiya Tidak Menunjukkan Kekayaannya Tidak Sombong Dengan Kekayaannya Kayak Ada Pengusaha Dulu Yang Suka Pakai Celana Pendek Itu Yang Sudah Almarhum Bob Sadino Ya Kayak Begitulah Penampilannya Kayak Biasa Saja Ya Meskipun Duitnya Banyak Kadang Kita Ini Kan Dak Dompetnya Kosong ATM Banyak Kosong Semua Tetapi Sepatunya Bermerek Meskipun Tukawi Berapa Sepatunya Itu Merk Apa Namanya Kikes Ternyata Belinya Di Belakang Marina Itu Katanya Ada 100 Ribuan Apa 150 Kikes Yang Biasanya Berapa 700 Apa 1 Juta Yang Penting Penampilan Kayak Mobil Bawa Mobil Ternyata Rental Belum Dikembalikan Itu Juga Ada Begitu Ya Ya kan Maka Bagaimana Ini Katanya Sahabat Kayak Nabi Kayak Tapi Ada Yang Bilang Sudahlah Pasra Pasra Boleh Pasra Itu Boleh Tetapi Harus Merubah Nasib In 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 Allaha La Yughayyir Ma Bi Ka Min Hatta Yughayyir Ma Bi Ang Fusihim Jadi Yang Pasra Itu Istilahnya Jabariya Sudahlah Saya Pokoknya Begini Sebagainya Itu Dulu Kemunculan Kelompok Ini Adalah Dia Tinggal Di Afrika Di Arabia Utara Jadi Arab Bagian Utara Itu Tandus Bapak Ibu Menanam Apapun Gagal Karena Memang Tandus Tidak Bisa Tumbuh Tanaman Sehingga Kerjaannya Merampok Akhirnya Mereka Punya Memang Sudah Takdir Begini Tidak Usahlah Minta Kaya Selalu Gagal Sementara Orang Yang Semangat Tadi Hidupnya Di Arabia Selatan Subur Nanam Apapun Sukses Nah Itu Bedanya Memang Sama Seperti Tadi Tani Dengan Pengusaha Artinya Begini Boleh Kita Ini Kaya Dan Harus Kaya Supaya Kita Kuat Tidak Meminta Minta Kita Ini Kan Malu Kalau Ada Masjid Minta Sumbangan Di Tengah Jalan Ganggu Orang Jalan Malu Itu Malu Dengan Orang Lain Karena Mengganggu Jalan Tapi Kalau Kita Punya Usaha Sehingga Kita Memunculkan Istilah Wakaf Produktif Jakat Produktif Dan Sebagainya Dalam Rangka Memperkuat Ekonomi Sehingga Kita Tidak Malu Yang Tadi Kita Sebutkan Kita Tidak Boleh Minta Minta Karena Islam Tidak Mengajarkan Kita Menjadi Peminta Tetapi Kita Lihat Bagaimana Berlaku Nabi Dan Sahabat Mereka Kaya Tetapi Mereka Biasa Biasa Saja Dan Menyumbangkan Hartanya Untuk Kepentingan Islam Maka Kemudian Nabi Melarang Laki-laki Pakai Sutra Yang Saat Itu Didukakan Oleh Sahabat Siapa Pakai Sutra Sahabat Usman Karena Beliau Kaya Pakai Jangan Pakai Supaya Tidak Menonjolkan Kekayaannya Karena Memang Ada Wilayah Allah Itu Bapak Ibu Kekayaan Itu Usahanya Tidak Tidak Soroh Tapi Kaya Yang Tadi Yang Banting Tulang Ya Kalau Dibanting Tulangnya Remuk Itu Tetap Tidak Kaya Jadi Kekayaan Itu Dari Allah Sehingga Tidak Bisa Menolak Kalau Allah Mentakdirkan Kayaan Tapi Juga Harus Kerja Keras Tidak Boleh Karena Miskin Kemudian Sudahlah Pasrah Tidak Boleh Kelompok Kelompok Yang Istilahnya Itu Sudah Memang Hidupnya Itu Ibadah Saja Tapi Kan Sekarang Ini Ibadah Juga Butuh Uang Umrah Butuh Uang Haji Butuh Uang Kalau Itu Kita Tidak Bisa Kurban Butuh Uang Kalau Tidak Punya Uang Tidak Bisa Kurban Saya Ini Pengalaman Kemarin Kurban Ya Allah Saya Sudah Janji Ke Masjid Beli Kambing Dua Atau Kurban Untuk Dua Orang Sampai Seminggu Uang Saya Tinggal Dua Juta Setengah Uang Saya Tinggal Dua Juta Setengah Saya Merasakan Ini Kemarin Tidak 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 Punya Uang Untuk Beli Kambing Kurang Uang Untuk Uanan Sapi Kurang Kalau Di Nur Hayat Cukup Karena Punya Lahan Hewan Sementara Saya Diminta Bentuknya Uang Bukan Hewan Urunannya Itu Dua Juta Sementara Saya Hanya Punya Dua Juta Setengah Ya Allah Saya Janji Ke Masjid Harus Kurban Dua Sudahlah Saya Tidak Tau Allah Itu Ngasih Kayak Apa Sampai Waktu Tinggal Tiga Hari Ya Allah Besok Saya Ditage Uang Tinggal Dua Hari Tiba Tiba Ada Masuk Di ATM Ya Allah Satu Sepuluh Juta Satu Delapan Juta Lah Ilah Langsung Saya Cash Kurban Dua Saya Cek Ini Dari Mana Uang Ini Ternyata Saya Pernah Ada Kegiatan Itu Saya Tidak Digaji Waktu Itu Saya Kira Sudah Tidak Ada Gajinya Ternyata Kemarin Baru Datang Ya Allah Sampai Begitu Kita Tidak Bisa Menduga Saya Pernah Itu Punya Uang Karena Saya Punya Penelitian Dikasih Uang Oleh Negara Itu Besarnya 32 Juta Uang Itu Saya Kasih Ke Ibu Saya Bu Ini Saya Baru Dapat Uang Silahkan Diambil Untuk Daftar Haji Haji Tidak Saya Kasih Tau Ke Istri Saya Kalau Istri Saya Tau Mungkin Marah Tapi Saya Kasih Ibu Saya Karena Ibu Saya Belum Haji Dipakai Haji Dan Berangkat Waktu Itu Kan Tidak Seperti Sekarang Nunggunya Puluhan Tahun Tahun Berikutnya Saya Dipanggil Oleh Kementerian Agama Jadi Petugas Haji Haji Gratis Dikasih Uang 32 Juta Setengah Kembali Uang Saya 32 Juta Saya Kasih Ini Ini Uang Tahun Lalu Uang Ini Tahun Lalu Saya Berangkat Haji Dikanti Oleh Allah Sampai Begitu Tidak Tau Kok Begitu Maka Sampai Sekarang Susah Kalau Berangkat Kerja Itu Ke rumah Orang Tua Dulu Pamitan Saya Berangkat Kita Tidak Tau Begitu Begitu Yang Kita Remehkan Tapi Allah Luar Biasa Coba Begitu Saya Kira Begitu Jadi Tetap Kita Harus Supaya Bisa Bantu Orang Yang Lemah Sekitar Kita Yang Lemah Kita Bisa Bantu Kalau Bukan Kita Siapa Yang Bantu Tidak Ada Maka Kiai Saya Dulu Mengatakan Begini Kalau Kamu Berdoa Kepada Allah Jangan Minta Kaya Mintalah Menjadi Orang Yang Banyak Zakatnya Orang Kaya Belum Tentu Mau Zakat Orang Yang Banyak Zakatnya Dijamin Orang Itu Kaya Yang Yang Kedua Ingat Bahwa Uang Yang Ada Di Kamu Itu Ada Hak Hak Orang Miskin Kamu Kasih Atau Tidak Uang Itu Tetap Hak Mereka Maka Kalau Kamu Tidak Ngasih Kamu Itu Maling Masya Allah Kita Ini Dibilang Maling Kalau Tidak Mengasihkan Sebagian Kekayaan Kita Itu Kepada Orang Miskin Maka Jangan Ragu Ngasih Tolong Kalau Saya Ngitung Zakat Mudahnya Di akhir Tahun Ketika Ramadan Mau Lebaran Saya Total Kemudian Berapa Kemudian Saya Zakat Jadi Idul Fitri Saya Masih Sempat Zakat Tiba-tiba Idul Atas Itu Uang Habis Tapi Kemudian Allah Ngasih Jadi Kadang Uang Habis Sama Sekali Kadang Ada Sudah Maka Saya Tidak Berani Ngitung Uang Itu Tidak Berani Saya Berapa Penghasilan Saya Berapa Pengeluaran Saya Tidak Berani Ada Uang Itu Ambil Tidak Ada Sudah Itu Namanya Pasrah Tadi Bagi Saya Itu Pasrah Sudahlah Tidak Usah Ngejar Kekayaan Iya Maka Saya Naruh Uang Di Bank Itu Dalam Rangka Nabung Bukan Investasi Tetapi Netip Uang Supaya Tidak Cepet Habis Kita Tidak Dapat bunga Berapa Dikurangi Berapa Saya Tidak Tau Jadi Pasrah Disitu Pasrah Jadi Pokoknya Rizki Urusan Allah Tapi Kita Harus Usaha Karena Tadi Kita Tidak Bekerja Itu Dosa Ya Tetap Harus Dikejar Sehingga Seloganya Muhammad Abdul Dulu Kerjalah Untuk Dunia Seakan Akan Kita Hidup Selamanya Tapi Jangan Lupa Mengejar Akherat Jangan Jangan Besok Kita Mati Jadi Mudah-mudahan Bisa Mewakili Jawabannya Saya Tidak Tahu Pokoknya Begitu Jawabannya Jadi Tetap Kita Kejar Supaya Kita Kuat Bisa Bantu Orang Lain Dan Seterusnya Karena Peradaban Itu Dibangun Diantara Dengan Kekuatan Ekonomi Dan Nabi Juga Membangun Kekuatan Ekonomi Nah Memang Khawatir Kita Kelompok-kelompok Yang Pasra Itu Karena Memang Sudah Tidak Berdaya Sehingga Dia Putus Asa Ketika Putus Asa Sudahlah Pasra Saja Sama Kayak Kita Ini Kan Kalau Lagi Butuh Dekatnya Kepada Allah Luar Biasa Kalau Lagi Kebutuhan Dipenuhi oleh Allah Lupa Sama Allah Coba Doa Masuk Kamar Mandi Ingat Keluar Kamar Mandi Sering Lupa Doa Mau Makan Ingat Habis Makan Apa Tidak Usah Kita Dulu Kita Mau Ngetes Calon Dosen Karena Dia Alumni ITS UNER Bapak Doa Kalau Mau Tidur Apa Allahumma Barik Lanafi Mah Ros Dan Itu Bukan Doa Mau Makan Sama Mau Makan Sama Mau Tidur Bedanya Apa Tidak Ada Beda Saya Bilang Mau Makan Sama Pak Kita Ini Mau Makan Menikmati Nikmat Allah Mau Tidur Menikmati Nikmat Allah Berupa Ngantuk Alasannya Ada Yang lain Silahkan Baik Sudah Terjawab Mas Wajar Dilanjutkan Pernanyaan Kedua Mohon Dicebutkan Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Khairurizki Yang ingin saya tanyakan Ustadz Untuk Beberapa Momen sebelumnya Saya Pernah Mendengar Baik itu Dari Dialog Di Televisi Maupun Di Beberapa Media Atau Seminar Bahwa Sistem Perekonomian Syariah Itu Tahan Terhadap Segala Jenis Krisis Ekonomi Baik itu Yang kita Lihat Krisis Di Negara Kita Sendiri Ataupun Yang ada Di Dunia Luar Nah yang ingin saya tanyakan Mungkin bagaimana dampak Dari sistem Perekonomian Syariah Tersebut Sehingga Bisa dikatakan Tahan terhadap Krisis Ekonomi Kemudian Yang kedua Hubungannya Kita ketahui Bahwa di Indonesia Mayoritas Muslim Tapi mengapa Kok sistem Perekonomian Syariah Ini Masih Belum Bisa Diterapkan Mungkin Mungkin ada Kiat-kiat Ataupun Terobosan Yang bisa Disampaikan Terima kasih Ya Saya minggu lalu Di Medan Pertemuan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Se-Indonesia Disitu Ada Dari Universitas Pajajaran Dia Sekarang Membuka Asuransi Syariah Karena Banyak Orang Sekarang Sudah Tidak Percaya Dengan Perusahaan Asuransi Karena Ketika Mengklaim Itu Sulitnya Minta Ampun Maka Orang Kemudian Datang Ke Universitas Pajajaran Maksa Mereka Buka Asuransi Syariah Ternyata Tuntutan Masyarakat Kepada Sistem Syariah Itu Sekarang Luar Biasa Kemarin Saya di RR itu Diundang Dalam Rangka Untuk Itu Juga Karena Mereka Menangkap Bahwa Sekarang Lagi Booming Dan Ternyata Benar Yang Datang Kami Itu Bang Bang Semuanya Adalah Ingin Membuka Bang Syariah Sampai Bang Yang Danamon Itu Juga Ingin Buka Yang Syariah Semuanya Serba Syariah Meskipun Orang Itu Tidak Faham Seperti Apa Sistem Ekonomi Syariah Pokoknya Bunyinya Syariah Jadi Jadi Ada Terus Kepercayaan Itu Yang Bikin Kita Tidak Goncang Yang Bikin Yang Lain Itu Goncang Karena Terus Kurang Hilang Konsumennya Habis Nasajam Habis Jadi Terus Membangun Kepercayaan Karena Memang Selama Ini Yang Namanya Bang Bang Syariah Itu Apa Namanya Pembahagiannya Jelas Bagi Hasilnya Jelas Dan lain Sebagainya Tidak Seperti Yang Lain Jadi Disitu Ada Trust Apa Kunci Yang Dipegang Oleh Bang Bang Syariah Itu Yang Tadi Itu Ada Laporan Bulananya Kalau Bang Yang Lain Kan Tidak Ada Tiba Tiba Uang Kita Ini Dipotong Kenapa Alas Dipotong Tidak Ada Penjelasan Tidak Ada Penjelasan Sementara Di Bang Bang Itu Setiap Tahun Terutama Di Mendekati Akhormatun Kita Dapat Bagian Bagi Hasil Dari Beberapa Teman Yang Pinjam Ke Kita Jadi Kita Pinjam Disitu Tapi Nanti Bunganya Kembali Kepada Kita Kan Begitu Dan Itu Ada Laporannya Ada Trust Dan Sekarang Ini Lagi Booming Orang Sudah Tidak Percaya Lagi Dengan Bank Konversional Untuk Di Indonesia Untuk Yang Di Dunia Memang Masih Belum Karena Sistem Perekonomian Kita Ini Masih Dikuasai Oleh Amerika Maka Amerika Takut Dengan Cina Itu Karena Akan Menjadi Penjajah Dunia Di Bidang Ekonomi Jadi Amerika Sedang Menguasai Dunia Ekonomi Sehingga Amerika Yang Menguasai Itu Dan Masih Sulit Uang Saya Itu Pernah Ditransfer Dari Bank Apa Itu Hampir Dulu Di Amerika Seminggu Jadi Saya Dulu Waktu Kuliah S2 Saya Dapat Beasiswa Dari Inggris Itu Orang Yang Ngasih Saya Itu Bilang Syafak Dia Manggil Saya Syafak Saya Sudah Transfer Uang Ini Kekamu Dan Biasanya Hari Dia Telepon Dua Hari Sudah Sampai Waktu Itu Saya Ingetes Sampai Dimana Kekuatan Allah Ini Wah Sombong S2 Ini Uang Sudah Diteranser Bisa Enggak Allah Ini Berbuat Uang Enggak Sampai Betul Seminggu Enggak Sampai Ya Allah Kemudian Saya Telepon Orang Ini Uang Belum Sampai Sudah Kamu Jangan Bohong Dikira Saya Ini Bohong Enggak Memang Belum Sampai Sementara Beliau Yang Ngirim Ada Pengirimannya Kemudian Dicek Ke Bank Dicek Nyangkut Di Amerika Sana Seminggu Tarik Lagi Baru Dikirim Farah Ya Allah Ampun Ya Allah Uang sudah Dikirim Sampai Dimana Allah Bisa Nahan Uang Ini Bisa Diputar Sama Allah Ke Amerika Karena Memang Semua Bank Apapun Pasti Ada Datanya Di Amerika Itu Kita Masih Belum Bisa Selama Masih Ada Amerika Di Apalagi AMF Itu Selalu Menguasai Kita Tapi Kita Sudah Ada Sekarang Bentuknya Adalah Karena Trust Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Syariah Tidak Usah Perbankan Pokoknya Apapun Yang bau Syariah Itu Kalau Ada Kulkas Syariah Itu Mungkin Juga Laris Gimana Kulkas Syariah Berarti Di Dalamnya Makanannya Hanya Yang Halal Bisa Begitu Apalagi Kalau Cowok Syariah Cewek Syariah Itu Lebih Mahal Yang Apalagi Sekarang Orang Antrian Haji Pinjemnya Ke Bang Syariah Semua Sudah Numpuk Berapa Itu Sudah Numpuk Berapa Sekian Tahun Kekuatannya Itu Sudah Dari Situ Sudah Sudah Luar Biasa Jadi Trust Menurut Saya Adalah Trust Maka Sekarang Mari Kita Jaga Trust Jangan Kemudian Kepercayaan Mereka Kita Hianati Sekali Kita Hianat Hancur Lagi Kita Hancur Ya Penanyaan terakhir Dari Akhwat Kami Persilahkan Mohon Maaf Ada Yang Sudah Angkat Tangan Tadi Oh Sudah Silahkan Yang Belakang Mohon Dibantu Mikrofon Ya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ustaz Saya Ingin Bertanya Tadi Ustaz Menyatakan Bahwa Kita Tidak Boleh Mengusir Pengemis Lalu Bagaimana Kita Harus Bersikap Ketika Ada Pengemis Yang Mendatangi Kita Padahal Sekarang Fenomenanya Pengemis Ternyata Lebih Kaya Daripada Yang Memberi Terima Kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ini Memang Fenomena Yang Bikin Kita Susah Ada Ada Memang Profesinya Pengemis Rumahnya Mewah Ya Allah Sejak Tahun 2000 Ngemis Keliling Dan Itu Saya Menemukan Ketika Sampai Di Gulkar Waru Itu Bawa Mobil Itu Pakai Kaos Kemudian Celana Jeans Dan Sejenisnya Setan Iblis Kemudian Ganti Baju Takwa Kemudian Kopiahan Kemudian Keliling Itu Saya Ketemu Berkali Kali Luar Sejak Tahun 2000 Sampai Sekarang Masih 15 Tahun Ada Memang Itu Yang Susah Kalau Saya Ditanya Tentang Itu Gimana Ini Kita Kasih Apa Tidak Kita Kasih Nah Wasiat Kiai Saya Tadi Kenapa Kita Tidak Boleh Mengusir Pengemis Beliau Mengatakan Khawatir Jangan Jangan Pengemis Itu Adalah Malaekat Yang Sedang Menyamar Menjadi Pengemis Kalau Itu Malaekat Mikael Menyamar Jadi Pengemis Kita Usir Tidak Jadi Rizkinya Datang Pembagi Rizkinya Malaekat Mikael Jangan Jangan Beliau Nyamar Jadi Pengemis Kemudian Kita Usir Beliau Tidak Jadi Rizkinya Sampai Bawa pulang Lagi Nah Kalau Semacam Itu Yang Sulit Itu Ya Allah Sering Ke rumah Saya Itu Proposal Pak Bahasanya Sudah Tidak Enak Itu Proposal Waduh Untuk Apa Sudah Tanya Berapa Dikasih Kasih 10.000 Sudah Habis Tidak Dipakai Untuk Apa Tidak Tau Akhirnya Ya Allah Mudah Mudahan Jenengan Mau Ganti Itu Saja Jadi Mau Suudan Itu Tidak Boleh Mau Khusnudan Itu Kok Orangnya Begini Repot Itu Memang Saya Tidak Bisa Menjawab Kalau Itu Tidak Bisa Menjawab Saya Sudahlah Terseran Jenengan Mau Tidak Itu Saya Tidak Bisa Menjawab Karena Memang Ada Profesinya Pengemes Dan Rumahnya Bagus Ada Itu Sudah Tidak Tau Itu Apakah Betul Betul Orang Atau Malah Ekat Yang Menyamar Tidak Tau Itu Saya Tidak Bisa Menjawab Kalau Itu Pertanyaannya Sering Saya Ditanya Itu Bingung Saya Jawab Karena Realitas Di Sekitar Kita Terjadi Semoga Saja Kalau Mau Ngasih Ikhlaskan Kemudian Minta Kepada Allah Supaya Diganti Sudahlah Pasra Pada Allah Baik Istan Insya Allah Cukup Kesimpulan Moga Disampaikan Kesimpulan Dan Doa Kesimpulan Dari Semuanya Adalah Bahwa Mari Kita Membangun Tahun Baru Ini Dengan Mengawali Semangat Baru Menjadi Orang Yang Kuat Membangun Generasi Yang Kuat Baik Di Bidang Ekonomi Maupun Pendidikan Jadi Ada Korelasi Antara Pendidikan Dengan Kondisi Ekonomi Memang Meskipun Tidak Semua Yang Kulianya Tinggi Itu Kaya Tapi Itu Juga Berperan Tapi Kalau Orang Itu Kuat Di Bidang Ilmu Pengetahuan Pendidikannya Baik Insya Allah Dia Akan Menjadi Orang Baik Maka Orang Tua Saya Berpesan Begini Wahai Anak Anak Aku Aku Tidak Meninggalkan Kepada Kalian Harta Aku Hanya Meninggalkan Ilmu Maka Saya Adik-adik Saya Kuliah Sampai S3 Tidak Dikasih Harta Tetapi Dikasih Ilmu Dengan Ilmu Kita Pegang Kunci Kemudian Kita Mencari Harta Kalau Anak Kita Tinggali Harta Berputlah Warisan Itu Ibu Saya Belajar Dari Saudara-saudaranya Yang Kaya-kaya Anak-anaknya Berput Harta Warisan Tidak Ada Ilmu Mereka Bertikai Satu Sama Lain Sampai Sekarang Istilah Bahasa Jawanya Tidak Wawo Itu Bahasa Indonesia Tapi Kalau Kita Punya Ilmu Apa Yang Mau Diperebutkan Apa Yang Mau Diperebutkan Kalau Ada Harta Tidak Sampai Sekarang Alhamdulillah Kami Tidak Perebut Harta Saling Sudahlah Sampai Nempati Sampai Nah Sampai Begitu Tanah Peninggalan Orang Tua Semuanya Tidak Mau Karena Ada Ilmu Maka Bapak Ibu Tolong Generasi Kuat Adalah Membekali Ilmu Nah Sekarang Ini Kan Ilmu Mencari Ilmu Juga Mahal Pendidikan Juga Mulai Mahal Perlu Juga Membangun Ekonomi Jangan Generasi Kita Lemah Menjadi Pengemis Dan Menjadi Generasi Yang Bodoh Mudah-mudahan Usaha Kita Dikabulkan Alah Subhanahu Wata'ala Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Millahi Iyakan A'udhu Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu A'udhu Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Salli Sallim Ala Sainna Muhammad Wa Ala Sainna Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Uffirlana Dhunubana Wali Walidina Warham Humbam Kama Rabbah Wunah Sighara Warham Humbam Kama Rabbah Wunah Sighara Warham Kama Rabbah Wunah Sighara Rabbana La Tuhakhitna Inna Sina A'udhu Akhtakna Rabbana Wala Tahmil Alayna Isran Kama Hamaltahu Ala Lazzina Min Qablina Rabbana Wala Tuham Malna Taqat Al-Nabi Wa Afu Anna Waghfir Lana Warham Anta Mawlana Fansur Ala Al-Qawm Al-Kawm Al-Kafirin Allahumma Nawir Kulubana Buna Hidayatik Kama Nawartal Ardha Buna Nuri Syamsika Wa Komalka Abadan Abada Allahumma Rizuk Naa Ilman Nafi'ah Wa Rizqan Wasi'ah Wa Shifaa An Kul Lidain Wa Saqamin Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuriyatina Kurata Ayun Wajala Lil Muttaqina Imama Allahumma Unfa'ana Ma'allamtana Wa Alimna Ma Yonfa'una Wa Rizuk Na Uluman Tanfa'una Allahumma Aghnina Bi Halalikan Haramik Wabita'atika Ma'asiatik Wabifadlik Amman Siwaq Rabbana Taqabal Minna Inna Kanta Samir Alim Watub Alayna Inna Kanta Tawwab Rahim Rabbana Aatina Fid Dunya Hesanah Wafil Akhirati Hesanah Wa Qina Azab Al-Nar Wadkhilal Jannata Ma'al Eberar Ya Aziz Ya Uffar Ya Rabbil Al-Alamin Subhan Rabbika Rabbil Azizati Amma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh